Halo Sobat Dunia Laut, apakah kalian mengenal ikan yang satu ini? Ikan ini adalah Archerfish atau ikan pemanah. Ikan ini juga dijuluki ikan sumpit dan ninja bawa air. Ada yang tahu kenapa ikan ini mendapatkan banyak julukan seperti itu? Itu semua karena kemampuan berburu Archerfish yang unik dan khas. Apakah kamu mengetahui kemampuan berburu dari ikan ini? Simak terus video berikut ini. Namun sebelum itu silahkan klik tombol subscribe untuk men-support channel ini dalam membuat video menarik lainnya. Gak ada ruginya kok karena subscribe itu gratis dan aktifkan lonceng untuk mendapatkan notifikasi video terbaru dari dunia laut. Archerfish merupakan spesies yang tercatat dapat ditemukan di beberapa negara yaitu India, China, Australia Utara, Sri Lanka, negara Asia Tenggara seperti Myanmar, Filipina, Thailand, Malaysia, dan Indonesia. Archerfish memiliki kemampuan berburu yang sangat unik sehingga menjadi daya tarik untuk pecinta ikan hias. Mereka berburu mangsanya dengan cara menembakkan air kepada sasarannya di atas permukaan. Akulasi dari tembakan Archerfish tidak perlu diragukan lagi. Sekali tembak, mangsanya jatuh ke dalam air. Tapi terkadang juga Archerfish membutuhkan 2 hingga 3 kali tembakan untuk membuat mangsanya terjatuh ke dalam air. Apa kamu tahu proses menembakkan Archerfish? Ketika Archerfish melihat serangga di atas, Archerfish mulai mengumpulkan air di dalam mulutnya yang kecil tapi memiliki rongga yang panjang. Setelah itu, Archerfish mempersiapkan kuda-kuda dengan mengubah posisi tubuhnya menjadi 45 derajat dibandingkan posisi berenang yang normal. Mata Archerfish selalu fokus melihat kesasaran agar tidak tertipu dengan pembiasan cahaya sehingga tembakan tidak meleset. Dan ketika jatuh, mulut Archerfish sudah siap melahap serangga yang terjatuh bahkan terkadang sebelum menyentuh air, serangga sudah dilahap oleh Archerfish. Selain memiliki kemampuan menembak, Archerfish juga dapat melompat ke luar air untuk menyergap mangsanya di daratan. Bahkan jika Archerfish melompat dan meleset tidak mengenai serangga, maka Archerfish akan menggerakkan ekornya untuk membuat serangga terjatuh ke dalam air. Jika posisi mangsa berada di dekat air, Archerfish tidak perlu melompat tinggi. Apakah kamu tertarik memelihara ikan ini? Tapi kamu perlu tahu bahwa ikan ini termasuk ikan yang pemeliharaan yang sulit, terutama untuk habitat dan makanan. Dalam memilih settingan akwarium, sangat disarankan untuk memilih settingan paludarium. Sebagian orang mungkin sudah tahu paludarium. Kalau kamu belum tahu, ini beberapa contoh paludarium. Singkatnya, paludarium sebenarnya hampir sama dengan aquascape, namun memiliki sedikit perbedaan, yaitu terletak pada habitat. Paludarium menggabungkan tiga habitat, yaitu air, darat, dan udara. Dengan settingan tersebut, maka ada tempat untuk serangga yang menjadi makanan Archerfish untuk hidup, sehingga isting berburu Archerfish tetap terjaga. Selain itu, kamu dapat memberinya makan udang atau ikan kecil. Tapi jika akwarium kamu besar, tidak direkomendasikan memberi udang dan ikan kecil sebagai pakan, karena Archerfish bukan perenang handal, jadi akan susah dalam mengejarnya. Cara lain yang bisa kamu gunakan dalam pemberian makan adalah, dengan memegang serangga menggunakan tangan atau sumpit di atas permukaan air, hingga Archerfish menembakkan air ke arah sasaran. Tapi, cara ini akan membuat kamu kerepotan. Cara lain yang bisa kamu gunakan, yaitu dengan menaruh kayu di atas akwarium, dan meletakkan serangga pada kayu tersebut, sehingga dapat ditembaki oleh Archerfish. Jika kamu bertanya, apakah ikan ini makan pelet? Hewan ini tergolong omnivore, tapi makanan ikan ini di habitat aslinya adalah nyamuk, lalat, capung, jangkrik, dan serangga kecil lainnya. Ikan ini termasuk top feeder atau ikan yang mencari makan di permukaan. Tapi, kamu dapat melati atau membiasakan Archerfish memakan pelet. Akan tetapi, itu akan membunuh insting atau kebiasaan memburu ikan ini. Jadi, sebaiknya jangan diberi makan pelet secara terus-menerus, tapi selingi dengan memberinya serangga, agar insting berburu ikan ini tidak mati. Archerfish termasuk ikan yang mudah stres. Untuk menghindari ikan stres, sebaiknya kamu memperhatikan jenis Archerfish yang kamu pelihara. Ada Archerfish yang hanya dapat hidup di air tawar, seperti zebra Archerfish, sedangkan ada juga Archerfish yang memiliki tingkat salinitas tinggi, sehingga dapat hidup di air tawar dan juga hidup di air payau. Selain itu, selalu juga memperhatikan kondisi air, baik itu suhu air, pH air, dan kebersihan air. Suhu ideal berkisar antara 25 hingga 30 derajat Celcius, atau setara dengan 77 hingga 86 Fahrenheit, dan pH air berkisar antara 7 hingga 8. Ikan ini pada dasarnya adalah ikan yang sangat cinta damai, tapi itu bukan menjadi alasan Archerfish tidak mengkonsumsi ikan kecil, karena hukum alam tetap berlaku di mana ikan besar memakan ikan kecil. Jika ingin menggabungkan dengan ikan yang lainnya, disarankan untuk memelihara ikan ini bersama 4 hingga 5 spesies lainnya, untuk menghindari sifat agresif dari ikan ini, karena semakin sedikit spesies di dalamnya, maka Archerfish terkadang menunjukkan sifat agresif. Untuk memilih teman yang tepat, sebaiknya sesuaikan dengan kondisi air, dan pilihlah ikan yang tidak agresif dan berukuran sama besar. Itulah seputar informasi mengenai Archerfish ikan pemana hebat. Apakah kamu tertarik memelihara ikan ini? Sebaiknya cari lebih banyak informasi mengenai Archerfish sebelum memulai memelihara ikan ini. Jangan lupa like dan share jika kamu suka video ini. Terima kasih.